Kau kemana nih kita bang? Kita kemana? Kita mau ke Mall Balai Kota Tangerang Kita mau ada show edukasi sosialisasi Persyarakat Tangerang ya Gabung sama IPL Indonesia Pet Lovers Coba ikut juga ini bang? Ikut dong Siapa kita? BFJ Mantap BFJ 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 KNJ KNBFJ BFJ 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 tapi kalau namanya sayang mah emang ya gitu namanya sayang ya sayang orang selalu banyak menciptakan netizen apalagi netizen netizen disampal bilang begini apa itu biara biara mereka kan asalan dari hutan hakikatnya mereka itu di hutan kenapa di biara biara kalian itu bukanya sayang kalian itu malah namanya malah membuat menjadi punah karena banyak yang menyiara jadi punah sebentar kalau mindsetnya seperti itu itu kayaknya ada kembali semakin dipiara semakin bisa berkembang biak semakin sehat semakin sejahtera semakin baik seharusnya kok bisa ke arah punah kalau punah itu biasanya diracunin disiksa dibukul nah itu mungkin bisa punah tapi kalau itu biara dengan baik penuh dengan kasih sayang otomatis dia sehat sehat gemuk sama dengan kucing anjing juga reptil segala macam mereka pencinta hewan tidak hanya cuma sekedar suka mereka juga mempelajari bagaimana caranya merawat dengan baik menggrinding dengan baik mengembang biakan dengan baik itu udah pasti gak perlu diajarin lagi karena para pencinta hewan itu ada senior 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 seniornya lagi jadi para junior belajar dari senior belajar lagi dari senior jadi manusia itu banyak belajar makanya akan maju dan berkembang makanya para pencinta hewan ini makin banyak karena pada pada hakikatnya manusia itu penyayang hewan aja disayang apalagi kamu anda mana iya dia instingnya dan urinya itu adalah dia heritorial jadi kalau lu lewatin berani lewatin area gua berarti ribut berarti berantung berarti dia rebutan akhirnya mereka tawuran sama kayak anak ini aja anak STM dan satu hal lagi mereka ini adalah kanibal kalau udah ada yang ketakam dari salah satu keke itu dia digibit dimakan dimakan mereka ini kanibal anaknya aja bisa dimakan kalau dia gak suka atau stress gitu anaknya bisa dimakan kalau gak kita cepat untuk selamatkan ya jadi primata itu adalah hewan yang berkolodi jadi kalau hewan sudah ditihara dengan manusia sudah bau tangan manusia dikembalikan ke hutan begitu saja sama aja membunuh dia karena dia ini sudah tidak dikenali oleh koloninya bahkan koloninya aja gak tahu koloninya ini koloninya siapa nih geng-geng mana geng hudud apalah geng mana geng hudud dilempar ke hutan mana dilempar ke dera mana sasa bagaikan dia terasihkan giliran ketemu geng baru dia sendirian sedangkan geng-geng itu ratusan nah jadi maksa ya bang Adi maksa gil ini kan anak anak STM ya kan kalau ribut-ribut gitu ada anak rame 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 kan bang iya kalau kayak primata juga mau nyeluk dia merobok menggila nah udah mereka langsung disikat itu dan makanya netizen ini juga mengatakan bahwa hakikatnya itu adalah hewan itu ada di hutan kalau kita bicara hakikat di kan kita ini hakikatnya juga tinggalnya bukan di tempat begini nih ini gak ada nih gedungin rumah kita gak ada dulunya hutan dulunya pengukiman dulunya sawah bahkan rawa-rawa kita bicara hakikat ini ngomong netizen misalkan hakikatnya hakikatnya hewan itu di hutan sama ini tempat juga hakikatnya mulut hutan ya udah ancurin aja rumah kalian ya kan ancurin hidup kayak zaman dulu lagi ini era udah modern ya kak orang punya hak untuk memelihara hewan apa aja mungkin ini buat primata ini newcomer kali ya newcomer yang udah mulai banyak udah mulai memiliki banyak yang memelihara harusnya kita bersyukur bahwa manusia masih ada hati masih ada rasa sayang yang mau memelihara merawat primata dengan baik karena mereka ini monopai ataupun buruk ini kan saking banyaknya populasinya itu mereka itu dimasukkan golongan hama hama loh bukan momo hama jangan masalah hama saking banyaknya kenapa dikatakan hama karena mereka ini suka merusak kebun hasil tanian berani kenapa kenapa sebabnya karena mereka juga sudah sudah tergeserkan butan-butannya dibakan butan-butannya dimunduli ya kan saat mereka ingin mencari makan bahan-bahannya sudah habis mereka merebutan bayangkan populasinya ratusan bahkan ribuan bisa juga jutaan mereka rebutan bahan-bahan makanan luar-uangan di hutan mereka rebutan kebagian semuanya sebagian persen 50% nya itu melaprak akhirnya mereka turun ke pemukiman warga luar hutan nyari rumah-rumah warga yang jepang hari apa akibat jepang hari hancur pokoknya kelak-poknya kayak gimana bang berusak berusak ya kalau orang-orang yang kelak-poknya kurang hajar disebutnya kayak monyet karena monyet itu biar nakal butal membuat orang-orang menjadi tempat kaya terasa hati berarti kalau seperti itu bahaya dong bang kalau seandainya lomba atau lomba itu untuk pemukiman keluarga bahaya karena mereka itu pasti akan narik-narik geteng ngajak-ngajak dapur karena mereka kelakran brutal banget ya brutal banget kan ulang lagi udah brutal pingas giginya tarik ya kan kalau bahwa yang kita detetin dia nyerang dia nyerang karena mereka liat ya hewan dia makanya kalau udah dibiara sama kita sama manusia sudah mau berdampingan dengan manusia mau ngapongan mereka sudah bisa berada berasi mereka mau berasi terbiasa apalagi diajar mereka sebenarnya cerdas ya hewan cerdas ya dia bisa memahami bahasa kita kerang tubuh kita sebenarnya jadi semua itu tergantung dari diri kita jadi kalau ada orang mendekati hewan itu kita dengan cara yang baik dengan cara gentry pada hewan apa aja hewan itu pasti akan menerima dengan baik tapi kalau kita caranya tidak gentry cenderung kasar ngagetin hewan manapun juga pasti tidak merasa nyaman akhirnya mereka akan defense juga kucing juga begitu kucing kalau kita memegang megangannya langsung nyangkan anjing apakah anjing sama jadi semua hewan juga begitu begitu pula juga dengan bulan bulan yang jinam cara megangnya salah gak tahu cara megangnya ngecatoh ya kan jadi pada perintipnya hewan itu semua sama jadi bagaimana kita juga bagaimana kita caranya mendekatinya betul dengan cara yang baik nah itu kan mengenai apa maksudnya yang tadi kan jadi bahas soal kayak kita kasih tahu loh orang-orang bahwa memang mereka itu memang dihutan agak-agaknya cuma kan maksudnya bukan berarti kayak gak bisa dipelihara gak bisa jadi sahabat bagi manusia nah sebenarnya yang aku pengen tahu juga apa sih kalau pendapat dari mas 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 tadi mengenai topeng monyet karena kan ini ya pasti dari kita banyak yang tahu monyet itu dari topeng monyet biasanya tuh yang di kampung-kampung tuh bikin bapak-bapak naik sepeda ada monyet tuh di film fotonya kalau menurut pendapat dari pfc itu bagaimana pendapat topeng monyet ya itu topeng monyet ya kan bisa bisa kita juga sangat mencang sekali ya kan karena beda cara kita cara kita merawat dengan topeng monyet oh topeng monyet itu kan diperlakukan untuk akrobatik diperintah untuk melakukan banyak hal segala hal yang membuat dia tidak ya kan membuat dia merasa tertekan merasa dia terancam segala macam akhirnya kalau gak akan perintah gue gak gue kasih matang segala macam dia tahu itu dalam pikiran mindset si topeng monyet itu atau yang biasa disebut topeng monyet itu ekor panjang karena beda ya kak ya topeng monyet itu jenisnya butuhnya panjang kalau ini butuhnya panjang nah jadi kalau topeng monyet itu yang biasa dipakai sama topeng monyet kita begitu sangat mengecam sekali ya kita juga gak suka bahkan kita akan tegur dan kita akan bayarin itu topeng si monyet itu untuk dia bisa bebas iya animal abuse animal abuse iya animal abuse ya iya sih untuk topeng monyet jadi kalau kita melihat adanya yang apa abang-abang topeng monyet berarti sebisa mungkin ya jangan kayak support jangan disupport kita abaikan kita cuekin maka nanti tidak akan berkembang lagi mereka kita dicuekin memang udah gak diprofesi akhirnya monyet-monyet tidak ada yang kesiksa tidak ada yang terpegang akhirnya kalau mau miara monyet akhirnya miara-miara aja dengan cara diberikan sesayang diberi makanan diberikan kesejahteraan jadi miaranya alamiahnya begitu gitu loh jadi jangan udah mau miara tapi diperintah begini disuruh cari duit segala macem gitu loh di eksploitasi nah ini eksploitasi secara negatif kalau kata-kata eksploitasi itu sebenarnya positif dan negatif ya kan ini mal kalau gak di eksploitasi gak bakalan banyak orang yang tahu itu positif tapi kalau di eksploitasi secara negatif ya itu monyet-monyet monyet tadi itu eksploitasi secara negatif seperti dari ini kata-katanya yang mempajang hewan-hewan itu eksploitasi juga sama tapi kan eksploitasinya itu positif memberikan edukasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat memperkenalkan itu eksploitasi secara positif kadang-kadang orang menyebut eksploitasi ini banyak konotasinya diganti padahal bukan itu sih sebenarnya orang-orang kalau konotasinya positif kan mana orang di URU mungkin tadi teman-teman mikir oh iya ternyata benar juga ya kalau misalnya tadi mikir oh memang sejatinya itu monyet itu boleh dipelihara monyet itu hewan buas gitu ya tapi kalau lihat ciki sama kongkong kongkong kaya pirit-pirit teman saya sih kalau apalagi sudah ngomong pinjem di usaha kaya 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 tepung tangan untuk PMC kaya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton